assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di join channel sekarang saya lagi ada di desa Kayangan kecamatan diwak ini posisi saya berada di jalan raya antara Kabupaten Jombang dengan Malang jadi belakang saya ini arah Malang depan saya atau depan-depan kita masuk belakang depan kita ini mengarah ke Kabupaten Jombang mengarah ke kota Jombang saya ingin informasikan kepada teman-teman yang mau menggunakan jalur ini bahwa di daerah Mojosongo itu ada penutupan jalan ya ini jalannya ditutup separuh jadi kita hanya bisa lewat itu separuh jalan karena di separuh jalan lainnya itu sedang dibongkar mau dibangun proyek saluran irigasi pariterong pariterong itu singkatan teman-teman kepanjangannya pari apa papar turi peterongan yaitu pembangun proyek pembangunan saluran irigasi di atas permukaan tanah biasanya kalau bangun saluran irigasi itu kan ngeduk di bawah tanah ya ngeduk tanah nah ini enggak teman-teman ini saluran irigasinya itu dibangun di atas permukaan tanah mulai dari papar ke diri sampai keterongan Jombang nah saat melintas atau melewati jalan nasional seperti ini ini jalan nasionalnya yang harus dibongkar luar biasa ini proyeknya jalan nasionalnya harus dibongkar kemudian nanti diganti dinaikkan jalan nasionalnya dipindah naik gitu nanti jadinya nanti seperti apa kita lihat kira-kira sebulan lagi jadinya jadi yang perlu teman-teman ingat kalau melewati jalur ini supaya waspada ya waspada kalau nanti ada kemacetan supaya enggak kaget ada proyek pembangunan saluran irigasi pari terong di daerah Mojo Songo kecamatan Biwe Kabupaten Jombang yaitu pembongkaran jalan nasional bongkar untuk dinaikkan karena jalan nasionalnya mau dibangun jadikan saluran irigasi jadikan saluran irigasi bahkan kalau misalkan menggunakan kendaraan besar seperti bis nah teman-teman bisa memilih menggunakan jalur alternatif yang lain kalian bisa muter ya dari lampu merah cewek itu kalian bisa belok giri jangan lurus karena kalau lurus nanti ketemu lokasi pembangunan proyek pari terongnya kanan kita ini pasar cukir ini salah satu pasar legendaris yang di film Sang Kiai ya diceritakan tempatnya Kia Ciasi Maksari dulu belanja buku kalau nggak salah di film Sang Kiai ini kalau ke kanan mengarah ke Kecamatan Mojo Warno nah ini ditutup juga teman-teman kalau ada orang yang punya hajat untuk jalan luar biasa sekali punya hajat untuk jalan kanan kita PG Jombang baru perusahaan gula bangu peninggalan Belanda ya Hai sementara di depan kita ini akan ada namanya pondok pesantren yang terkenal di Indonesia namanya pondok pesantren Tebu Irang lokasinya ada di sebelah kiri kita ini teman-teman ini dia bangunannya yang tinggi ini pondok pesantren Tebu Irang nah pintu masuknya ada di depan kita ini pondok pesantren Tebu Irang ini ada penginapan juga disini semacam hotel begitu ya tapi namanya bukan hotel dulu mengurus hotel kayaknya tapi perizinannya kayaknya susah akhirnya diganti menjadi penginapan seterusnya penginapan ala hidayah itu disini dimanfaatkan oleh wali-wali santri kalau mereka mengantarkan anaknya dari luar-luar kota butuh tempat penginapan nah mereka bisa nginap disitu depan ada pertigaan lagi kalau kiri mengarah ke desa kuaron kita tetap lurus mengarah ke Kabupaten Jombang kita coba bernyalip kita sekarang berada di Kecamatan Diwok masih di Kecamatan Diwok seperti awal kita memulai perjalanan tadi teman-teman nama desanya desa kuaron ada Polsek Diwok sebelah kiri di depan kita ya ini Polsek yang dulu pernah ditabrak truk kantor Polseknya sekarang dibangun mundur agak mundur dulu pas di pinggir jalan itu teman-teman sehingga saat anak truk yang nyelonong ngantuk atau apa dulu langsung nabrak kantor kantor polisi yang posisinya mepet dengan jalan saat itu ini ada Masjid Besar Diwok kantor MWCNU sebelah kanan sudah kita lewati ini kantor Kecamatan Diwok depan kita ada pertigaan cewek namanya kalau kekiri itu jalur muter nah lurus ini yang mengarah ke lokasi pembangunan jalan proyek taritrom terima kasih terima kasih ini sudah hijau kita lanjut lagi nah kalau menghindari proyek proyek pari terong nah kalian bisa lewat kiri ini teman-teman nanti ada perempatan itu belok kanan mengarah ke kota Jumbang ini ada kendaraan yang lurus masih tetap bisa ya tetap bisa lewat cuman kalau khawatir nanti ada kendaraan yang melintas itu volumenya banyak nah khawatir ada kemacetan kalian bisa lewat kiri depan kita ada ada SPBU cewek ini dia sebelah kiri kemudian di depan lagi ini ada pertigaan cewek pertigaan apa kalau disini namanya ya lupa saya monggo teman-teman yang mungkin tahu bisa tulis di kolom komentar itu kalau lurus mengarah ke Kecamatan Mojo Warno Kabupaten Jumbang di rumah makan jam jam sebelah kiri kita Jumbang Beriman Megapura Selamat Datangnya atau Tugu Selamat Datangnya seperti itu bentuknya kanan kita RSNU rumah sakit NU nah lokasi proyeknya itu ada di depan kita ini namanya proyek pari terong atau pembangunan saluran irigasi di atas permukaan tanah mulai dari papar turi sampai peterongan sehingga disingkat pari terong masih lancar Alhamdulillah ya walaupun sebagian ditutup kendaraan masih tetap melintas dengan lancar mungkin karena sudah jauh berkurang yang melintas disini nah proyek pari terongnya dari sana itu ya nanti dibangun sampai ke Kecamatan Terong disana selama proses pembangunan diimbau teman-teman untuk tidak melalui jalur ini terutama yang menggunakan kendaraan roda 4 biar tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas terutama untuk kendaraan-kendaraan besar ya seperti pergandeng bis atau truk parallel sebaiknya hindari jalur ini nah depan kita ini titik penutupannya yang dari Jumbang mau menuju ke Malang dibelokkan tidak boleh masuk sini makanya jalur ini relatif sepi ya dibandingkan dengan yang sebelum masuk ke lokasi pembangunan proyek pari terongnya nah ini penutupannya ada di kanan kita ini penutupan ruas jalan Mojo Songo nah ditutup disini teman-teman tidak boleh masuk kecuali kendaraan roda 2 saja ya untuk mobil dialihkan ke jalur yang lain depan kita kota Jumbang hanya tinggal 2 eh 3 atau 4 km dikatakan kanan ada SPBU Mojo Songo oke sementara ini dulu teman-teman ya video melihat lokasi pembangunan proyek pari terong penutupan jalur dari Jumbang menuju ke Malang atau dari Malang menuju ke Jumbang ditutupnya di wilayah desa atau dusun Mojo Songo di kecamatan Biwok Kabupaten Jumbang mudah-mudahan CD ini bermanfaat terima kasih teman-teman sudah berkenaan menonton sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih